Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi-lagi kawan sahabat tim depan berada nih Kang Ujah lagi di Pesawahan nih Kang Ujah kebetulan lagi bangun pendasi rumah nih Sangat melelahkan sekali Kawan sahabat tim depan berada nih Kang Ujah mau berbagi tip Supaya Badan kita kuat tuh Kita loyok gitu Ini tipnya Kang Ujah mau kasih nih Minum Atau menelan Bebek, roll bebek mentah Dua Pagi-pagi biasanya Ditambah ini kawan sahabat Sama script ini Paduan itu Ini bisa Menambah stamina yang loyok Juga bisa kuat juga Kawan jenis laki-laki yang loyok Ini Kang Ujah ini mau diminum Buat Menambah stamina kerjaan Kang Ujah ini Sangat beraksi kali ini Kemarin Sebelum terjadi pagi-pagi ini Kang Ujah mau Melan Seprit sama Nah ini Apa Roll bebek Dua kawan sahabat Dimana pun berada Caranya gimana Kang Ujah ini Caranya gampang kawan sahabat Ini Masjidannya yang putihnya Diambil Yang Yang merahnya Yang putihnya Dibuang kawan sahabat Karena Bahaya banget gitu kawan Kalau diambil Motor Besek atau motor Ayam kawan sahabat Ini yang Yang merahnya aja Buat stamina itu Bener-bener Kawan Bikin-bikin Itu Kalau buat Kekuatan laki-laki yang loyok Kawan sahabat Dimana pun berada Ini Sebelum tempur Itu sebetulnya Sejam Ata Setengah jam Itu kawan sahabat Dimana pun berada Minum ini Baru tempurnya Kiram juga kan Tapi Kalau Kang Ujah ini Bikin Buat Nambah stamina Buat kerja Kang Ujah ini Mau bikin rumah Kawan sahabat Dimana pun berada Ini Masukin ke dalam gelas Bisa ada nih Yang Ini kawan Biduang ini Sama Seperti kawan Diamin dulu Berapa menit Itu Nanti udah ada Kenyak-kenyak Baru di Kawan sahabat Ini Stamina itu Bikin tenaga Itu Bikin kawan Apalagi di masa pandemi Kayak gini Imun kita harus Kuat Kawan sahabat Amal kaya tangan tubuh Kita harus kuat Ini yang bagusnya Itu Telur bebek Itu yang Apa Bukan yang pakai Konsentraf Yang alami Jadi Langsung Cuma keong Kayak Di pesawahan Itu Kacing Itu Yang alami Nanti Kasih vlog lagi Keterianya itu Bagus banget Kelur bebek Itu Caranya gimana Kang Uje Itu Bebek Dibakar Tapi Bebeknya yang alami Yang Biasanya ada di Perkampungan ini Kebetulan nanti Kang Uje vlog lagi Kalau ini Kang Uje Buat stamina yang Ojo Kebetulan Kang Uje Lagi terjat Bangun-bangun Fondasi rumah Bantu-bantu Kawan sahabat Gimana pun Sudah-sudah Kenyal Dibulak Lalu diminum Jadi kalau Pakai sepit Itu Ketercium Kamis ya Kawan Hilang Enak juga Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Jadi Obat jadi tenaga Tapi kalau Konsumsi Kelur asin Yang sudah dimasak Itu Bagus Sebab Penyakit dalam Khususnya ada Pendarahan Di Bekas operasi Ataupun Di ginja Ada pendarahan Atau Di Pencernaan Kita itu Bagus banget Kawan sahabat Kalau Konsumsi Nanti caranya Dikasih lagi Ini Obat stamina Bismillahirrahim Apalagi Kalau kita Perari berat Bawah raga Ini Sering minum Ini Ini Kang Uje Pagi-pagi Ini vlognya Sebelum makan Apapun Bismillahirrahim Ini Mudah-mudahan Jadi obat Berkanggu Ya Allah Baru Badanasih 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 Doanya Lain lagi Kawan sahabat Tersebanyak-banyak Biar Bermanfaat Ini Kalau bebeknya Yang alami Kawan sahabat Dengan Yang Itu Bukan Obat Hancur Sekali Satu Atau Dua Kawan Sehari Kalau Diperlukan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum